Kita perbincangkan terkait hal ini dengan jurnalis Istana Kepresidenan dari Kompas TV, ada Friska Klarissa. Friska, pantauan Anda, apa betul Presiden Jokowi Dodo sudah tiba di Moskwa, Rusia dan apakah langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin? Friska? Ya, informasi yang kami peroleh dari Moskwa, Rusia, dari sumber Kompas TV di sana bahwa Presiden Jokowi Dodo saat ini sudah tiba mendarat di Moskwa, Rusia untuk selanjutnya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Artinya kalau kita lihat memang semuanya berjalan sesuai rencana. Tadi Presiden bertolak dari Polandia pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, lalu tiba 3 jam kemudian artinya pukul 4 sore tadi, lalu langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Dan rencananya sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini sangat penting setelah bertemu dengan Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky. Dengan Presiden Putin akan ada lanjutan dialog soal topik yang sebelumnya dijajaki pada April lalu, ya ini soal kerjasama bilateral antara kedua negara, juga termasuk menegaskan kembali undangan Presiden Jokowi kepada Presiden Vladimir Putin untuk hadir ke G20. Presiden Rusia juga sebelumnya menyatakan akan hadir meskipun kita tidak tahu apakah akan datang secara offline ataupun online, tapi setidaknya memastikan bahwa akan turut dalam agenda G20. Selain itu dari informasi Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia, bahwa kedua pemimpin negara juga akan membahas situasi internasional. Perang Ukraina-Rusinya sudah pasti. Apalagi dampak yang diakibatkan masalah ketahanan pangan, juga perluasan ekspor produk pertanian Rusia termasuk gandum dan pupuk, ini juga akan jadi bahan-bahasan antara Presiden Jokowi dan Presiden Rusia. Dan yang paling penting adalah ada pesan damai. Saat bertemu dengan Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, Presiden Jokowi menawarkan bahwa dirinya akan membawa pesan perdamaian. Jadi Presiden Ukraina menyampaikan pesan apa akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Vladimir Putin. Itu salah satu poin penting yang kita tunggu dalam pertemuan nanti. Artinya Presiden Jokowi dalam kunjungan kali ini jadi pemimpin pertama di Asia yang datang ke Ukraina maupun Rusia dalam situasi kondisi perang. Inilah yang kita nantikan bersama apa pembicaraan yang akan disampaikan oleh kedua pemimpin ini, terutama untuk membuka ruang dialog perdamaian. Presiden Jokowi sudah mengatakan sebelumnya bahwa untuk mencapai kata damai pasti sulit. Karena ini tidak hanya melibatkan Rusia, Ukraina, tapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Tetapi setidaknya dengan kunjungan ini bisa membuka ruang dialog perdamaian antara kedua negara yang ternyata implikasinya berdampak pada hampir seluruh negara-negara di dunia. Termasuk juga soal tadi, masalah pangan yang berpengaruh terhadap negara berkembang. Berarti memang hemat Anda ini persoalan pangan ini akan menjadi topik pembuka begitu antara Presiden Jokowi Dodo dan juga Presiden Putin untuk menyampaikan tujuan utamanya yaitu misi perdamaian antara Ukraina dan juga Rusia. Begitu ya Friska? Betul, betul. Ini yang akan nanti dibahas utama. Saya juga baru saja mendapatkan gambar terbaru yang nanti akan segera ditampilkan. Tentu saya di Kompas TV saat ini rombongan Presiden Jokowi Dodo sedang menuju dari bandara untuk ke Kremlin, ke kantor kepresidenan Rusia. Nah ini jadi pertemuan bersejarah. Memang sebenarnya, Yasir, kalau kita lihat antara dua pemimpin ini untuk ke Rusia, ini baru pertama kalinya ke Moskwa. Karena 2016 lalu pertemuan antara kedua pemimpin ini adanya di Sochi dan juga sempat bertemu di APEC dan bertemu terakhir menjalin komunikasi lewat sambungan telepon pada April 2022. Nah ini pertemuan pertama, komentunya pun ditunggu termasuk tadi. Membahas soal ketahanan pangan itu, soal mengembalikan lagi rantai pasok pangan yang sempat terputus di sejumlah negara, hampir seluruh negara di dunia akibat konflik kedua negara ini, Yasir. Dari hemat Anda yang mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan Presiden Jokowi Dodo terutama pertemuan dengan Vladimir Putin, ini berarti memang sudah ada komunikasi ataupun hubungan yang dijalin begitu antara Indonesia dan juga Rusia. Pertanyaannya, seberapa besar nanti akhirnya adanya kesepakatan ataupun persetujuan antara kedua belah pihak, antara Presiden Jokowi Dodo dan juga Presiden Vladimir Putin ini? Kalau pertemuan isi poin-poin yang jelas berimplikasi kepada hubungan kedua negara otomatis yang akan kita lihat adalah lebih kepada kerjasama bilateral antara kedua negara. Itu bisa kita lihat dalam waktu dekat. Tapi kalau kita bicara konteksnya, soal perdamaian antara Rusia-Ukraina itu jalan yang panjang. Kita tidak bisa bicara instan soal ini. Tapi setidaknya, posisi tawar Indonesia saat ini berkunjung ke Rusia dan Ukraina adalah sebagai pemegang presidensi G20. Dengan adanya G20 nanti, pada November di Bali, ini jadi pembuktian mampu atau tidaknya Indonesia menyelenggarakan G20 termasuk mencapai tujuan-tujuannya dalam tema utamanya recover together, recover stronger dalam konteks terjadinya perang Ukraina dan Rusia ini. Nah inilah yang kita nantikan. Kalau Indonesia berhasil setidaknya membuka ruang dialog perdamaian, tentu posisi tawar Indonesia akan luar biasa disegani di dunia internasional. Selain daripada itu, memang kalau kita bicara soal pertemuan damai, misi perdamaian, ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945, amanat konstitusi. Di pembukaannya jelas di aliannya keempat bahwa ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Inilah misi yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kondisi seperti ini, berhasil setidaknya kita melewati kondisi konflik di Ukraina, membawa pesan ini ke Vladimir Putin, ini bisa menaikkan posisi tawar Indonesia di panggung dunia bahwa kita turut serta turut aktif dalam menciptakan ketertiban dunia, Yasir. Betul, ini yang juga akhirnya kita lihat bersama bahwa Indonesia menegaskan bahwa tidak berpihak antara blok manapun ya, baik blok baru maupun blok timur, kemudian yang juga menjadi sorotan. Tentu yang ingin kita ketahui adalah apa yang akarnya akhirnya nanti pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Putin ini. Sudah ada informasikah? Seperti tadi Anda sampaikan, Anda mendapatkan visual terbaru dari Rusia ataupun Moskwa? Ya, betul. Ini sudah mendarat di Moskwa. Dan akan segera menuju ke Kremlin. Dan ditegaskan kembali kalau saya lihat ini gambar yang saya dapatkan disambut oleh rombongan di sana, di Rusia, di Moskwa. Ya, memang kalau secara upacara penyambutan layaknya seperti tamu negara yang sampai ke suatu negara lalu disambut secara protokoler. Tapi konteksnya di sini ya, Sir, yang perlu kita sama-sama saksikan. Apa saja poin-poinnya tentu yang tadi. Bicara soal perang Rusia-Ukraina, kita membawa misi perdamaian. Itulah yang nanti akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Nah, tadi juga bicara soal posisi politik luar negeri Indonesia. Kita bebas aktif. Dan juga non-blok, tidak memihak. Nah, Indonesia jadi negara pertama yang sudah hadir di G7. Kita tahu ada negara-negara G7 yang sebagian besar adalah blok barat. Tapi kita berada di sana, diterima dengan baik. Kita mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin G7 dengan baik. Diterima bicara soal hubungan bilateral dan sebagainya. Di Ukraina disambut dengan baik, termasuk saat Rusia tidak ada jidah juga antara Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin. Nah, layaknya gestur inilah yang kita bahas bersama. Bahwa ya memang posisi kita adalah salah satu negara yang disudani di Asia karena bisa berani ke sana dalam misi perdamaian yang dibawa. Nah, nantinya apa saja poin-poinnya, apa yang bisa ditindak lanjutin segera, minimal ya, Sir. Minimal, saudara. Nah, kedua negara nanti mau berpartisipasi dalam forum G20 itu sudah menjadi kabar baik. Artinya adalah dalam forum G20 yang berbeda pandangan bisa hadir di sana. Termasuk semoga yang disasar adalah mengembalikan kembali rantai pasok pangan yang sudah jadi problem di berbagai negara. Terutama negara berkembang. Ini yang menjadi harapan kita bersama karena Presiden Jokowi Dodo sendiri sudah mengundang secara langsung Presiden Zelensky meskipun tidak termaksud dalam G20 untuk hadir di G20 nanti. Kemudian ketika bertemu dengan Presiden Putin disampaikan langsung undangannya untuk hadir. Kira-kira dari hemat Anda sebagai wartawan istana yang melihat bagaimana pola-pola diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo seperti apa yang akan dilakukan saat bertemu dengan Presiden Putin ini, Friska? Kalau dengan Presiden Putin seperti yang saya sampaikan tadi tidak akan ada kecanggungan karena memang kontak antar keduanya selalu lancar berjalan lewat sambungan telepon maupun kontak langsung di berbagai forum internasional. Jadi tidak ada skat lah kalau kita katakan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Vladimir Putin nantinya. Tapi misinya inilah yang kita akan pantau, misi perdamaian. Bicara soal apa yang akan dibawa nanti. Presiden Jokowi ini akan membawa pesan-pesan yang sudah disampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Di situ dibahas soal misi perdamaian, membuka ruang dialog. Ya memang tidak disebut gamblang oleh Volodymyr Zelensky bahwa akan membuka ruang dialog perdamaian, tapi setidaknya membuka komunikasi ini antara kedua negara Rusia maupun Ukraina. Selain itu juga saat bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa posisinya adalah Indonesia menghargai kedaulatan dan integritas suatu negara. Inilah pesan yang mungkin akan disampaikan secara, ya bahasanya diploma, penuh dengan bahasa diploma sih pastinya ya. Jadi agar tidak juga seakan-akan Indonesia berpihak kepada Ukraina. Tapi inilah pesannya yang akan disampaikan bahwa hendaknya kita menghormati kedaulatan dan juga integritas masing-masing negara. Itu salah satu pesannya. Termasuk juga bagaimana posisi Indonesia, utamanya sih soal G20 tadi. Kalau pada saat bertemu dengan Volodymyr Zelensky, jawaban yang menarik kita simak dari Volodymyr Zelensky, tidak menyatakan secara gamblang akan hadir ke G20. Tapi pada saat itu Presiden Ukraina mengatakan bahwa Indonesia jadi negara yang disegani. Dan di gesturnya saja kita lihat, biasanya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat menerima tamu negara, waktu itu Perdana Menteri Inggris dan pemimpin negara lainnya yang datang ke Ukraina menggunakan kaos oblong warna hijau, itu sebagai bentuk penghormatan kepada militer Ukraina yang sedang berjuang saat ini. Nah tapi saat Presiden Jokowi hadir ke sana menggunakan kemeja taktikal atau tangan panjang dengan lengan digulung, bersamaan juga Presiden Jokowi mengenakan hal yang sama, sneakers-nya pun sama, kita lihat di sana artinya ada gestur terbuka atau gestur hangat yang disampaikan Volodymyr Zelensky. Nah untuk nanti pun dengan bertemu dengan Presiden Putin, keduanya akan dalam suasana yang hangat, suasana yang cair, apalagi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia sudah berlangsung sangat lama, ini akan ditekankan oleh Presiden Jokowi. Nah inilah yang jadi pintu masuk mengapa Indonesia bisa jadi penengah, meskipun tidak jadi juru damai dalam arti betul-betul juru damai, langsung damai tidak, tapi setidaknya Indonesia bisa membuka pintu yang atau sekat yang sudah terhambat selama ini ya. Karena inilah nanti akan dibahas antara Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang saat ini. Informasi yang saya dapatkan ini sudah menuju ke Kremlin. Sudah menuju ke Kremlin ya untuk bertemu dengan Presiden Putin. Friska ini juga kami telah mendapatkan gambar yang Anda kirimkan di Kompas TV dan sedang kami putarkan ini. Terkait dengan visual Presiden Jokowi Dodo yang baru tiba ya. Saat tiba di Moskwa Rusia, kemudian dia disambut, seperti yang tadi Anda sampaikan ya disambut, seperti layaknya disambut dalam prosesi kenegaraan, kemudian langsung menuju ke Kremlin ya berarti ya Friska ya, untuk bertemu dengan Presiden Putin. Nah dan bicara soal kunjungan ini ya Sir, juga yang membedakan biasanya kan saat kunjungan Presiden atau lawatan kenegaraan ke suatu negara, itu menghina Presiden punya agenda yang panjang. Nah itu betul. Nah saat ini tidak. Ini kan cuma sebentar ya? Betul, betul. Baik itu di Ukraina kemarin hanya dari pagi hingga sore hari, tidak sampai 24 jam, di Rusia pun sama. Memang ya tadi secara gestur pun harus hati-hati. Kalau segi keamanan sudah pasti di Ukraina tidak bisa menginap di sana, karena secara keamanan pun tidak clear. Setelah Presiden Jokowi tadi meninggalkan Ukraina, pun informasinya sudah ada serangan lagi di Ukraina Timur. Jadi memang tidak bisa dalam jangka waktu lama. Nah tapi kalau di Ukraina tidak menginap, artinya di Rusia pun harus punya posisi yang sama. Jadi jangan sampai terlihat memihak ke salah satu negara. Jadi dalam waktu yang singkat, waktu diplomasi yang sangat singkat, diharapkan memang bisa produktif misi yang dibawa oleh Presiden Jokowi, bertemu dengan Presiden Vladimir Putin hari ini. Jadi langsung tadi pagi hari dari Polandia, siang hari ini langsung berangkat ke Rusia, dan tiba siang waktu sana, waktu Rusia, atau sore waktu Indonesia Barat, dan akan segera bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sudah ada informasi, Friska kira-kira pertemuannya akan diprediksi berapa lama begitu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ini? Kalau waktu pertemuan tidak pernah bisa diprediksi. Karena misalnya kemarin dengan Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky saja, agendanya maksimal itu sore, tidak sampai malam hari. Nah tapi berapa jamnya itu bergantung pada apa yang dibahas dalam pertemuan Tet-A-Tet, atau pertemuan Empat Mata waktu itu dengan Zelensky. Demikian juga dengan nanti Presiden Vladimir Putin diharapkan ada pertemuan Tet-A-Tet, atau Empat Mata antara Presiden Jokowi dan Presiden Putin. Biasanya di pertemuan Tet-A-Tet inilah justru dibahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi soal isu atau pesan apa yang memang ingin dibawa secara pribadi dari satu pemimpin negara ke pemimpin negara lainnya. Nah inilah nanti yang akan dibahas antara Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang saat ini pun jadi sorotan di media Rusia, terutama media cetak di sana. Jadi kita akan terus pantau apa hasil dari diplomasi Presiden Jokowi bersama dengan Presiden Vladimir Putin, yang saat ini sesuai tadi gambar yang diputarkan, kalau ini yang disampaikan oleh salah satu staff Presiden, Aryudwipayana, juga sebelumnya yang kami peroleh dari sumber istimua Kompas TV di Moskwa-Rusia bahwa saat ini sudah meninggalkan bandara dan menuju ke Kremlin. Yang juga menjadi sorotan juga terkait dengan jumlah rombongan ya Friska ya, karena ini jumlah rombongan pun juga rombongan terbatas ya. Nah kalau untuk ke Ukraina itu rombongannya sangat amat terbatas. Kalau di Rusia sendiri apakah sama atau sudah ada tim advance terlebih dahulu yang menuju ke Moskwa untuk mempersiapkan pertemuan kedua negara ini? Di setiap negara itu pasti ada tim advance atau tim pendahulu. Fungsinya tim advance kan mengecek sampai titik akhir apakah memang negara itu atau suatu titik itu aman atau tidak untuk Presiden mendarat. Nah untuk di Rusia juga ada, tapi tim yang berangkat itu dari Polandia lebih banyak, karena memang tidak ada pembatasan jumlah. Jadi yang sebelumnya tidak mendampingi ke Ukraina, tapi ke Rusia bisa karena nantinya setelah dari Rusia, Presiden Jokowi akan langsung ke Uni Emirat Arab untuk di sana bertemu lagi membahas soal investasi. Tapi kalau di sana topiknya, tapi setidaknya dua pertemuan intinya adalah ini kan, untuk bertemu dengan Presiden Ukraina dan juga Presiden Rusia. Nah sore ini jadi puncak kita katakan tanda kutip dari misi perdamaian yang akan dibawa oleh Presiden Jokowi dalam lawatannya selama sepekan ini. Mulai dari G7, lalu berlanjut ke Ukraina, Rusia, dan nanti Uni Emirat Arab. Saat ini rombongan masih berjalan seperti yang Anda saksikan di layar, saudara. Ini rombongan yang baru saja sekiru pukul 4 sore meninggalkan bandara internasional di Moskwa untuk menuju ke Kremlin atau istana kepresidenan di Rusia sana. Berarti Anda memang terus memantau ya? Sebagai jurnalis istana untuk memantau seperti apa pertemuan antara Jokowi Dodo dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin ini ya. Yang menarik adalah pertemuan empat mata yang tadi Anda sampaikan, Friska. Dari informasi yang Anda dapatkan di istana begitu, apakah nanti hanya ada topik-topik yang tadi kita bahas seperti undangan G20, misi perdamaian tentunya, kemudian terkait dengan persoalan pangan atau pertemuan kedua negara ini bisa melebar begitu untuk membahas sejumlah hal? Kalau melebar bisa jadi, tapi untuk rangkaian topiknya tentu tidak akan jauh dari topik-topik inti tadi, soal perang Rusia-Ukraina, soal pangan, soal bilateral, ya perluasan ekspor produk pertandingan, tapi kalau untuk tet-atet ini biasanya pesan pribadi. Nah pesan pribadinya apa? Salah satunya pesan damai yang dibawa dari Ukraina menuju ke Rusia. Termasuk posisi Presidensi G20 juga akan dibahas dalam pertemuan itu. Jadi yang akan kita nantikan nanti apakah formatnya akan bilateral lalu ada tet-atet atau dari awal sudah tet-atet empat mata. Tapi setidaknya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah pasti akan mendampingi di sana. Juga yang ikut dari awal Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga akan hadir dalam pertemuan itu. Tapi setidaknya yang ditunggu adalah tadi perbincangan atau inti-inti dari ahal diplomasi yang akan dibawa antara dua presiden inilah yang akan disampaikan. Tentu dari sisi Presiden Jokowi juga akan mendengar soal konflik Rusia dan Ukraina ini dari dua sisi. Kemarin kan dari sisi Ukraina. Dan Presiden juga lihat bagaimana dampak kerusakan di Ukraina. Tapi dari sisi Rusia yang selama ini kita tahu bloknya tidak sebanyak blok barat dalam konflik Rusia dan Ukraina ini akan dijelaskan secara pribadi juga oleh Presiden Vladimir Putin. di sana. Karena agenda-agenda utama inilah yang akan dibahas secara lebih mendalam lagi antara dua pemimpin negara. Karena sekali lagi ini adalah pertemuan pertama antara keduanya di saat perang Rusia dan Ukraina berjalan. April lalu iya lewat sambungan telepon. Itu juga masih di tengah konflik. Karena kita tahu kan perang Rusia-Ukraina sejak Februari sudah berlangsung begitu. Tetapi pertemuan langsungnya baru sekarang. Dan biasanya hal-hal itu lebih banyak diungkapkan saat pertemuan empat mata antara kedua pemimpin negara. Jadi inilah yang kita akan nantikan. Apa yang akan dibahas presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin. Kita nantikan bersama ya. Seperti apa hasil pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan juga Vladimir Putin. Tentu saja harapannya misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Jokowi Dodo bisa tersampaikan dan juga ada hal-hal baik yang akan dilahirkan dari dua pertemuan. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, jurnalis istana kepresidenan telah berbagi informasi terkait dengan Presiden Jokowi Dodo yang sudah tiba di Rusia untuk misi pendamai Ukraina-Rusia. Akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyampaikan sejumlah hal seperti yang tadi saya diskusikan dengan jurnalis istana. Friska Clarissa ada beberapa poin yang disampaikan yaitu terkait dengan misi perdamaian pastinya kemudian terkait dengan persoalan pangan karena dampak dari konflik antara Rusia dan juga Ukraina ini sangat berdampak pada persoalan pangan karena terkait dengan hambatan ekspor aneka komoditas kedua negara ini harapannya bisa segera teratasi dan mengundang langsung Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir di G20 Saudara.